Hai ya kembali bersama Bang Kanore kali ini Bang Kanore mau apa menunjukkan bagaimana cara menggunakan SPR Maldol ini Maldolnya 22 sekalian saya video ya duanya sudah saya modifikasi duanya ini ya yuk kita tes cara menggunakannya adalah sebagai berikut pertama-tama seperti biasa ini adalah ada tulisannya out antena menunjukkan antena dan yang ini ada tulisannya adalah ke pemancar ya Transmitter yuk kita pasang jangan waduh jangan lupa atel aja dipasang ini kabelnya saya kebetulan menggunakan yang sedang saya pakai menggunakan RG8 sudah ya sudah lalu yang sebelah sini ada tulisnya Transmitter yang sudah sini ya ini ya kita pasang ke menuju ke HT atau perangkat yang lain intinya perangkat brick booster atau yang lain ya sudah untuk pengecekan bar pengecekan waduh jangan lupa sakar yang ada di sebelah kanan sebelah sana itu ada power dan SWR kita lihat ini di sini ya pom SWR dan power sini ke atas buat SPR ke bawah butuh power kalau ngecek buat untuk power nanti kita lihatnya di kiri ya yuk satu-satu sekarang ngecek buat dulu dari skala 12 Watt untuk Maldol ada dua skala ya 12 Watt dan 240 Watt gitu yuk kita cek berapa Watt ini HT cuma 4 Watt ya kelihatan ya ya kelihatan sekarang cara mengecek SWR antena kita matching apa enggak ya di frekuensi ini misalkan ini satu-satu saja di 144 000 ya kelihatan ya di frekuensi ini antena kita matching atau tidak yuk kita buktikan pertama kita saklar SWR dan power kita posisikan di SWR sudah di sebelah atas lalu kita mencet dengan melihat ini dulu sebagai kalibrasi jika posisi SWR eh VU untuk power menjadi kal atau kalibrasi dan SWR nya di sini yuk kita lihat kita pencet ya nih nah nah kau kan ini harus sampai jarum apa garis terakhir ya sampai mentok nah baru kita lihat disini matching atau tidak Oh matching gitu kan eh masih matching kan sekarang kita pindah frekuensinya di 147 00 apakah antena saya matching di frekuensi ini yuk kita lihat seperti biasa posisi kalau harus posisi full jika matching SWR nya nyender jika tidak matchingnya naik posisi kalau harus full di strip terakhir yuk kita lihat ya ini di strip terakhir ya disamakan lihat SWR tidak matching sudah naik SWR ya berarti di 147 SWR saya sudah apa antena saya tidak yang sudah matching itu cara mempergunakan SWR Madol nah sekarang kita kembali ke frekuensi ke 144 ya ini adalah antena yang apa SWR yang sudah dimodif SWR Madol karena SWR yang baru baru beli ke toko itu walaupun antenanya di ini konektor antena dicabut tidak ada antena terdeksi tetap matching untuk video ada di video sebelumnya sekarang ini yang sudah dimodif kita lihat yuk ini kita cabut antenanya ya kita cabut ini sama ini sama ini sudah saya modif sama saja kita cabut nanti kita coba dan kita lihat sudah tidak ada beban ya tanpa antena jangan lama-lama nanti finalnya mati yuk Wow naik kan nanti seperti biasa kalau harus selalu di jarum paling terakhir strip paling terakhir lihat SWR nya tuh ini yang normal seperti itu jadi harus beradol mentok di merah ya kan lihat ya terlihat ya ini SWR tuh seperti itu jika tidak ada beban otomatis dia akan naik mentok sekarang coba yang satunya masalah kalau SWR khusus Maldol yang lokal itu seperti itu kecuali Maldol yang mahal yang original dari japan itu bagus tapi ya harganya bisa 1,5 lebih juta ya yuk kita lihat eh SWR yang satunya ini tadi sekarang satunya kita lihat ya posisi pada SWR untuk power sudah sama sekarang kita lihat SWR nya saja kita lihat SWR nya tuh frekuensi tetap sama ya di 144 tuh sekarang kita pasang antenanya gitu ya kita pasang sama enggak 144 matching apa enggak dengan posisi kalau kalibrasinya di selalu kalibrasi harus di ini jarum paling apa strip paling terakhir di 12 dan 240 selalu seperti itu semua SWR seperti itu ayo kita lihat antena sudah pasang frekuensi di 144 yuk ini terlalu banyak ya di kalibrasinya bisa dilihat ya ini dipaskan dulu nah sampai pas dengan strip terakhir jika sudah dilihat SWR nya tuh lihat ya masih matching matching ya sekarang kita pindah di 148 misalnya ini contoh saja antena kita matching atau tidak di sini ya ini 48 sekarang yuk yuk masih di SWR kita lihat kita pencet kita kalibrasi lagi sampai mentok di strip 12 dan 242 40 ya lihat SBR nya naik SBR nya naik berarti tidak matching berarti tidak matching ya ini jangan dipakai kalau bisa tuh bisa merusak radio kita nanti oke itu saja tutorial cara menggunakan SWR model ini ada dua SWR sekalian saya review ya sudah saya tes bisa dilihat untuk teman-teman yang sudah juga pesan terima kasih itu setelah video ini berdua SWR ini saya kirim terima kasih ditunggu video video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh